Serangan Israel besar-besaran ke Lebanon telah menewaskan komandan lapangan Brigade Al-Qasam, Hussein Al-Nader pada Senin 23 September 2024 lalu, waktu setempat. Jenasa Hussein Al-Nader kemudian dievakuasi oleh Brigade Al-Qasam. Brigade Al-Qasam menegaskan komitmennya untuk melanjutkan jalur perlawanan sampai pembebasan dan pemberantasan pendudukan Israel. Sebelumnya, Brigade Al-Qasam mengatakan mereka menembakkan 40 roket dari wilayah Lebanon ke lokasi-lokasi di Israel Utara, wilayah Palestina yang diduduki. Kami membom Carmel, penjara Damoun, dan Nesher dengan 40 rudal dari wilayah Lebanon, jekata Brigade Al-Qasam dalam sebuah pernyataan singkat kemarin. Kelompok perlawanan itu sebelumnya menembakkan rudal dari Lebanon Selatan ke pemukiman Israel. Sebelumnya, Brigade Al-Qasam menyiarkan adegan tembakan rudal yang menghujani sasaran militer Israel. Pada hari Senin lalu, Hamas mengatakan serangan Israel adalah agresi biadab dan menyatakan dukungannya untuk kelompok perlawanan di Lebanon. Hamas meminta Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengadili dan menangkap para pemimpin entitas Zionis sebagai penjahat perang. Terima kasih telah menonton!